Saudara kekhawatiran Ferdi Sambo usai mendapat laporan atas kejadian yang dialami istrinya di Magelang, Jawa Tengah. Dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim, pasalnya meski merasa khawatir, Sambo nyatanya malah pergi untuk bermain bulu tangkis. Kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir, tapi pada saat yang sama saudara, main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan se-fatal ini kejadiannya. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama, saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan, disampaikan kors pri bahwa tadi seperti yang sudah bilang, ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu, siang harinya. Karena memang malam itu biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Sudah pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali. Karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari bangka, kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya, yang boleh. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, yang boleh. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah, gitu kan.